Halo, kembali lagi di channel Penggepun Mobil. Kali ini kita lagi ada di Bandung. Itu acaranya JDM Fest. Acaranya ini ada di Bandung Convention Center. Kenapa gue sendiri? Karena Jackie lagi ada kontes audio. Ini banyak banget mobil rairnya. Ini adalah surganya para pecinta JDM. Langsung kita keliling aja ya. Gue voiceover aja mobil-mobil apa yang paling keren di sini. Terima kasih telah menonton! Nah, di tanggal 28 Januari kemarin, komunitas dari anak-anak JDM ngadain meetup nih di daerah Bandung. Jadi, konsep acara ini ada di bagian indoor dan bagian outdoor-nya. Oke, kita mulai dari indoor dulu ya. Nah, di indoor ini mulai dari ada Evo dan pasti juga ada Subaru. Nah, ini Subarunya dari Komartin yang sering dia pakai untuk ngeran. Ini Conan katanya Subaru paling kencang nih ya. Tapi, boleh dia doang punya Jackie ini ya. Terus, di sini ada Evo juga, ada Honda FK8, Sylvia, S14, dan juga ada Honda Estilo yang engine B-nya super cakep banget ini ya. Nah, satu-satunya mobil Rotary di sini sayang banget cuma ada RX-7. RX-7 ini udah pasti modelnya tuh cakep banget ya. Karena, ya RX-7 gitu loh, standarannya aja juga udah cakep. Dia cuma main ganti velg doang. Coba kalau ada banyak RX-7 di sini atau ada mobil-mobil Rotary lainnya, pasti lebih mantep nih ya. Nah, di sini juga banyak banget yang namanya GT-R. GT-R R35 di sini udah kayak kacang goreng ya. Di sini kalau nggak salah ada 2 atau 3 atau 4 gitu ya di sini. Dengan modifikasi yang berbeda-beda. Kalau ada GT-R, pasti dong ada launnya Supra. Tapi Supra ini yang MK4. Jadi, kayak kita main game dulu, kita tuh pasti dapet mobil pertama itu pasti stok kayak gini ya. Baru kita modifikasi, ganti velg, pakai pasang bodikit. Tapi kenapa sekarang gue ngeliat mobil yang berdiri original gini, pakai velg standar. Itu enak banget ngeliatnya ya. Nah, di sini juga ada Supra lagi, warna putih. Supra di sini juga banyak, tapi nggak ada yang MK5 ya. Oke, lanjut ke bagian Honda. Kalau misalnya Nissan ada GT-R, Toyota ada Supra. Di sini Honda ada S2000. Ini satu-satunya S2000 yang ada di acara JGM Fast ini. Nah, kalau udah namanya Honda, pasti dong ada yang namanya NSX. NSX generasi pertama. Ini juga punya dari Bakajin. Tampilannya full original banget. Tapi kalau yang ngeliat NSX yang full original gini kayak gatal gitu. Gue pengen banget ganti velg-nya tuh. Minimal ganti velg, terus agak dicaperin dikit. Ganteng, Pol ya. Kalau ngeliat yang original gini kayak kurang greget. Greget banget pengen kita modifikasi. Nah, kayak yang NSX yang sebelahnya juga. Ini generasi pertama juga. Pemilihan warnanya gue suka banget di sini. Ini hijau-hijau kayak British Racing Green gitu. Terus dicampur dengan bagian atasnya piano black. Dibalut dengan velg-nya yang memakai BBS. Sebenarnya mobilnya keren, mau velg-nya apa aja juga keren ya. Kayak misalnya NSX dari Bakajin juga yang ini, yang merah. Kalian pasti udah tau ya dari, liat dari plat nomernya. Ini velg-nya menurut gue agak kegedean. Tapi namanya NSX ya, namanya juga NSX. Pasti keren. Di sini juga ada NSX yang generasi kedua. Kalau kalian dari tadi udah ngeliat supercar semuanya ya. Nah, sekarang mobil-mobil tahun tua. Tapi yang menurut gue, look-nya ini keliatan simple. Tapi enak banget untuk dilihat. Kalian bisa lihat ini ada Toyota AE85 Levin. Dibalut dengan bodi KT-RD. Nah, kalau pemilihan bodi KT-RD ini sebenarnya agak-agak riskan ya. Karena bodi KT ini, kalau misalnya pemilihan velg-nya kurang tepat, itu jatohnya tuh lebay. Karena bodi KT-nya itu agak-agak gondrong gitu. Tapi mobil ini pas banget nih. Dia pakai velg Watanabe Ring 15. Ini pasti pemilihan bannya kisaran 185 atau 195-50. Pas banget. Dipasang ke mobil ini tuh nggak lebay jatohnya. Nah, langsung kita ngeliat di bagian engine B-nya. Ini dibuka langsung sama owner-nya ya. Nah, pemilihan warna engine B-nya sewarna dengan warna bodi. Ini kalau kita ngeliat ada hose-hose-nya ini warna biru. Dan juga cover cam-nya warna kuning. Merah, kuning, biru. Cakep juga ya. Dan dilihat tuh, headernya juga udah titanium ya. Nah, lanjut ke deretan mobil Nissan. Nah, ini adalah mobil 240Z. Pemilihan bannya juga kayak gini. Ini tapi kalau nggak salah mungkin Ring 14 ya ini ya. Tuh, liat tuh dia nyelupnya juga cakep. Jadi mobil gini tuh nggak usah banyak modifikasi. Cukup kita main di velg aja. Terus agak ceper. Dan dia pasti duduknya tuh berdirinya cakep banget. Ngomong-ngomong, ini satu-satunya mobil yang pake SPG nih ya. Oke, kita lanjut ke deretan Nissan juga. Sil Viro. Ya, sesuai yang punya no-ownernya nih ya. Namanya adalah Viro. Dia adalah drifter. Yang bentar lagi naik ke Pro juga. Ini mobil S15. Cakep banget tuh. Udah pake R-SUS. Interiornya masih Yori. Jadi lanjut ke Nissan Fair Lady Z. Ini mobil akhirnya gue ketemu langsung ya. Karena biasa kita liat di Youtube. Ini pertama kali gue ngeliat langsung. Mobilnya tuh agak tinggi, gagah gitu. Lebih bongsor daripada generasi yang sebelumnya. Mobil ini termasuk mobil impian gue. Karena modelnya masih klasik kayak yang dulu. Tapi ini performance car banget. Karena mesinnya udah twin turbo fisik. 3000 cc. 400 api. Bawaan pabrik. Dan juga udah 6-speed manual. Wow! selamat menikmati 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 selamat menikmati